Ini kita kedatangan salah seorang narasumber yang sangat berharga sekali ya, Pak Mikrarjudin Abdullah. Kalau lihat dari CV-nya, beliau bukan hanya aktif pada bidang penelitian, tapi juga pada bidang pengajaran. Nah, perkenalkan saya Kiki Adikurnia, dosen peneliti di Fakultas Teknologi Industri yang akan menjadi moderator pada hari ini. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan dari Ketua LPPM, Bapak Yuli Indartono. Kepada Pak Yuli, saya persilakan. Baik, terima kasih. Pak Kiki, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat puji kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini, kita diberikan kesehatan, sehat walafiat, sehat yang insya Allah memanfaat bagi manusia yang lain. Alhamdulillah, pagi hari ini Pak Rino dan tim mengadakan kembali workshop series LPPM yang rutin diadakan sejak tahun 2020. Ini sebagai bagian penting dari kampanye budaya ilmiah unggul yang menjadi tagline dari Pak Wenten selaku WRRI. Terima kasih pada Pak Prof. Mikra yang berkenan hari ini berbagi ilmu kepada kita semua. Tentu nama Pak Mikra tidak asing lagi bagi kita semua. Beliau tidak hanya menulis tentang pendidikan Pak Kiki, tapi juga menulis tentang haji backpacker Pak Mikra. Luar biasa sekali ya Pak. Luar biasa, jadi all around lah. All around ya. Segala hal beliau teliti dengan sangat baik gitu. Dan karya-karyanya diakui, baik internasional ataupun nasional apalagi. Berbagai penghargaan sudah beliau terima. Mulai dari HBP Award. Yang terakhir, Lifetime Achievement ya. Seumur hidup, jadi luar biasa. Untuk bidang apa nih Pak Rino nih? MRS ID. Material ya. Lifetime Achievement Award dari MRS ID. Tentu selamat Pak Mikra atas penghargaan, pengakuan dari kolega, baik di level nasional maupun internasional. Pak Ibu sekalian, kantor WRRI terus mengkamanyikan budaya ilmiah unggul. Yang intinya adalah diharapkan kita semua menjadikan budaya ilmiah sebagai basis dari berbagai macam kegiatan kita. Baik pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat yang terintegrasi dalam kerangka budaya ilmiah unggul. Tentu apa yang akan disampaikan Pak Mikra hari ini sangat inline, sangat sesuai dengan kondisi kita karena tidak semua laboratorium sudah memiliki peralatan yang advance. Ada laboratorium yang alat-alatnya sudah cukup baik seperti di pusat penelitian nanosains. Itu saya lihat alat-alatnya sudah cukup baik meskipun tentu masih perlu untuk dikembangkan. Namun ada juga fasilitas riset di kita yang belum memenuhi ketentuan internasional begitu. Tentu yang disampaikan Pak Mikra pada hari ini sangat relevan bagaimana kita tetap bersemangat untuk melakukan penelitian, menggali temuan-temuan baru meskipun fasilitas yang kita jumpai di kampus belum sesuai dengan ekspektasi waktu kita pulang dari luar negeri. Biasanya ada kekagetan gitu ya, shock di luar negeri, peralatannya demikian lengkap. Namun kembali sepulangnya di Indonesia, peralatan yang kita butuhkan belum ada. Ini tentu membuat kita tidak boleh menyerah tentu saja. harus berkreasi bagaimana kita tetap bisa melakukan India for perjalanan petualangan ilmiah dengan peralatan yang ada. Atau kita adakan, atau kita menggunakan dari tempat yang lain. Saya kira kreativitas sangat berperan, tapi tentu tidak boleh menyerah. Saya kira tagline-nya seperti itu. Kita nantikan sharing dari Pak Migra, sehingga saya tidak perlu berpanjang lebar. Terima kasih Pak Migra sudah berkenan menyampaikan ilmunya di sini. Insya Allah bermanfaat. Selamat mengikuti seminar Bapak-Ibu sekalian. Semoga menambah wawasan kita semua dan meningkatkan produktivitas sivitas akademik ITB dalam hal diseminasi keilmuan kepada masyarakat nasional maupun global, diantaranya dalam bentuk publikasi ilmiah yang terindeks sehingga bisa diakses oleh masyarakat dunia secara luas. Saya tutup. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Pak Yuli, untuk kata-kata sambutannya. Kepada para hadirin, mohon bantuannya untuk merubah username menggunakan nama asli kalau bisa diikuti dengan instansi asal masing-masing. Oke, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, izinkan saya membacakan CV Prof. Dr. Enjirik Nikrajuddin Abdullah yang beliau merupakan guru besar di kelompok ahlian fisika material elektronik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Beliau sangat aktif sekali dalam menulis hasil penyelitian terbukti dari hak indeks kopusnya yang sekarang sudah mencapai 25 dengan angka sitasi lebih dari 2.300. Beliau merupakan lulusan dari ITB kemudian S1, S2, ITB dan S3-nya dari Hiroshima University Jepang. Bidang penelitian beliau sintesis nanomaterial, aplikasi material berstruktur nano dan yang paling luar biasa adalah beliau juga suka menulis mengenai pengajaran dan pendidikan. Jadi kalau saya perhatikan dari list publikasinya, beliau banyak sekali menulis mengenai bidang fisika. Seperti itu. Kemudian beliau baru saja mendapatkan penghargaan Lifetime Achievement Material Scientist Award dari Material Research Society of Indonesia dan juga pada tahun 2018 beliau mendapatkan Habibie Award dalam bidang ilmu dasar ilmu-ilmu dasar dari IASA Sumberdaya Manusia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kalau saya perhatikan dari CV beliau sangat luar biasa sekali, sangat aktif sekali dalam bidang penelitian. Jadi hari ini beliau akan memberikan materi yaitu mengenai Research Opportunities for Less Facilitated Researcher. Seperti yang diukapkan oleh Pak Yuli, tidak semua lab di ITB memiliki fasilitas yang sama. mudah-mudahan setelah kegiatan ini akan ada peningkatan fasilitas penelitian di ITB tercinta ini. Kepada Pak Mikra, saya persilahkan Pak. Baik, selamat pagi semua. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bagaimana Pak Moderator, suara saya cukup kedengaran. Terdengar dengan baik Pak. Oh ya, baiklah. Sebelumnya terima kasih Ketua FPM Pak Yuli sudah mengundang saya. Dan lebih berusaha lagi Pak Rino yang membunuh saya. Sebenarnya dimulai dari acara di Semarang minggu lalu. Saya presentasi di MRSAID. Lalu dari situ Pak Rino meminta saya yang mengajak saya untuk mengisi acara di LPCB. Saya bilang ini yang saya presentasi kan bukan hal yang sanggih-anggih. Sebenarnya hal yang diperkenalkan. Lalu beliau bilang, ya itu justru itu yang kita putukan ya. Jadi presentasi saya di MRSAID yang lalu tidak terkait dengan riset yang sanggih, yang luar biasa, penemuan baru, tapi lebih ke hal-hal yang bagi kebanyakan orang mungkin sederhana. Tapi dengan tujuan saya untuk membangkinkan semangat khususnya para peneliti muda itu untuk jangan putus asa. Keterbatasan yang kita miliki bisa kita aktali dengan kreatifitas. Jadi memang tidak semua kita beruntung mendapatkan fasilitas yang cukup untuk riset. Karena keterbatasan, kita pahami keterbatasan yang ada dari pemerintah dan dari institusi. Maka dari itu bagi kita-kita yang belum beruntung, bagaimana kita bisa tetap riset walaupun barangkali dengan tetap itu produktivitas yang lebih rendah daripada kalau kondisinya ideal. Dan itu jauh lebih baik daripada kita tidak melakukan apapun sama sekali. Dan memang di semarah minggu lalu pesantai lebih ke generasi penerus kita ini, di riset-riset yang baru mulai terjun di dunia riset ini, bagaimana mereka bisa tetap semangat, tetap survive, tetap produktiv, walaupun kondisi kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspetasi tidak bersama. Dan itu adalah realitas dan yang ada di semua orang. Sebenarnya tidak hanya di Indonesia, tapi di negara-negara juga menghadapi hal yang serupa. Jadi kita tetap bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan. Kita produktivitas walaupun dibanding dengan orang yang fasilitasnya sangat lengkap, kita masih kalah, tapi itu jauh lebih baik daripada kita tidak melakukan apa-apa. Saya izin share screen ya, Pak Moderator ya. Silahkan, Pak. Belum kelihatan ya? Belum, Pak. Masih ada tulisan blank has started screen sharing. Sudah ada, Pak. Sudah ada ya? Tapi saya belum diperbesar ya? Ya, belum. Belum muncul semua ya? Belum muncul full screen ya? Belum, Pak. Ini ada yang gambar hitam di bagian kanan, pojok kanan. Oh, itu. Ya. Ini full screen belum ya? Sudah, sudah jelas, Pak. Mungkin bisa di zoom saja, Pak. Di zoom saja ya. Apakah? Di slideshow, Pak. Di yang... Ya, slideshow. Sudah terlihat, Pak. Nah, ya. Apakah terlihat, Pak? Sudah terlihat, Pak. Baiklah. Baiklah, Ibu, Bapak semua. Jadi, judul risetnya dalam bahasa Inggris seperti ini. Jadi, bagaimana kita melakukan riset-riset apa perluan riset dalam kondisi kita? Itu adalah alat ya? Tapi, saya Indonesia kan jadi begini. Bagaimana melakukan penelitian yang membahagiakan? Jadi, bahasa Indonesia-nya ini ya, kira-kira ya. Kalau tadi itu terlalu canggih, mengerikan, kadang-kadang membuat kita... Duh, riset itu jadi susah ya. Tapi, saya ingin menekankan kata terakhir, membahagiakan. Jadi, kadang-kadang kita menganggap riset itu sesuatu yang menyulitkan, membuat kita stres, tidak bisa tidur. Tapi, kadang-kadang ada hal yang menarik. Bagaimana? Kita bisa ketawa, senyum, dengan riset ya. Nah, kira-kira ini yang ingin saya sampaikan. Dan kopinya buka riset-riset canggih. Mohon maju, bapak semua yang ada di laporan-bapun. Yang peralatan yang luar biasa, lengkap. Ini tidak. Ini peralatannya mungkin peralatan dapur, peralatan yang ada di sekitar halaman rumah kita, yang ada di tokoh-tokoh kelonton. Itu kita bisa manfaatkan untuk riset. Dan dengan kreativitas, hasil-hasil itu bisa mengandung keilmihan yang tinggi, yang bisa kita publikasikan. Sehingga kita tidak mengeluh lagi lah ya. Bahwa asapnya tidak bisa dari riset-riset. Bahwa riset itu perlu dana oke. Tapi, kalau itu tidak ada, kita tetap bisa berbahagia. Jadi, ini topiknya. Ini masih copy paste yang lalu. Lebih ketika penekanan, lebih ke spirit, motivasi, untuk sharing pengalaman yang saya lakukan selama ini, mungkin hampir 20 tahun. Di sampir riset yang canggih, saya juga lakukan riset-riset yang tidak canggih. Pengharapan bahwa generasi muda kita, yang mungkin belum beruntung, tetap bisa berkembang. Jadi, kita kira-kira begini. Dan kalau kita lihat, ini kita tidak bisa akui bahwa riset itu butuh alat, butuh dana, dan butuh lingkungan yang mendukung. Itu adalah hal yang kita butuhkan. Sehingga kita berkumpul riset dengan nyaman. Alat perlu, tidak bisa dipungkiri. Dana cukup, itu hal yang wajib. Lingkungan yang bagus, itu juga hal yang perlu. Tapi ada kata, hal-hal ini belum beruntung kita peroleh. Apa yang harus kita lakukan? Itu yang akan saya sampaikan di sini. Apakah kita diam, atau kita tetap berjalan dengan cara yang berbeda? Selama ini orang-orang pakai alat, pakai dana, bisa kita berjalan tanpa didukung oleh hal-hal itu yang umum di pikirkan orang. Ini orang riset material, kenal ini ya. Tidak semua intasi kita beruntung dapat ini. Mungkin hanya beberapa. Dan andai kata ini tidak ada, apa yang kita lakukan? Cara paling gampang ya menyerah. Tapi apa itu adalah cara terbaik? Mari kita coba lihat, ya mudah-mudahan kita ketemu jalan yang berbeda. Sehingga kita bisa memperoleh capai riset untuk kelanjutan karir kita. Jadi seperti ini memang hal yang perlu kita miliki bagi saya, pengalamannya adalah kemampuan-kemampuan ilmu dasar yang kita belajar ribai di tingkat-tingkat sarjana itu harus tetap di miliki. Jadi kita tidak hanya bergantung pada ilmu terakhir, tapi ilmu-ilmu dasar kadang-kadang bisa menjadi fondasi kita untuk membuat riset kita dengan cara sederhana, tapi tetap mengandung keilmihan yang tinggi. Jadi pelajaran kimia dasar, fisika dasar, katul itu jangan dilupakan. Karena kadang-kadang ilmu itulah yang nanti kita gunakan sebagai fondasi riset kita. Dan itu yang saya lakukan selama ini. Teringkali kita kan setelah lulus di sarjana, lupakan. Itu adalah cara yang saya pikir tidak tepat. Karena riset sanggi yang dapat nobel, kadang-kadang didasarkan pada ilmu-ilmu dasar tadi. Nah, topik yang saya akan bahas selama ini sekarang adalah terkait dengan riset tentang pendidikan, hubungan dengan fisika pendidikan, tentang material ganolet, tentang jahpada, dan topik-topik lain yang interdisciplinar. Dan semuanya didasarkan pada cara yang sederhana, murah, tanpa alat yang mahal, tapi bisa publikasi begitu ya. Dan kebanyakan saya lakukan di rumah. Jadi saking tidak beralatnya itu akhirnya, apalagi pandemi kemarin, kita tidak bisa masuk kampus, jadi hampir kebanyakan saya lakukan di rumah. Nah, bagaimana kita riset di rumah artinya tidak ada alat, tidak ada domenik. Jadi kita tetap bisa produksi. Pendekatan pertama adalah cara riset yang bisa dilakukan dengan fasilitas terbatas adalah kita bangun model berdasarkan fenomena sekitar kita, kita amati, oh fenomena itu kenapa ya, bisa saya bangun bersamaannya. Lalu kita membangun lakukan pertubang sederhana untuk menguji model. Nah, kalau itu bisa ada peluang untuk publikasi. Pendekatan kedua adalah kita baca seterah orang contoh riset-riset eksperimental yang dilakukan di jurnal, kemudian kita bangun teorinya. Nah, lalu data orang itu kita banding dengan teori kita. Nah, kalau talk talk itu juga bisa dijadikan bangun publikasi. Jadi biarlah orang lain yang eksperimen mahal-mahal, susah-susah, kita tinggal mengambil datanya untuk menguji teori kita. Kalau teori kita itu sesuai dengan data yang ada, maka itu bisa publikasi. Contoh sederhana kita baca dari fisika dasar ya, fotolestrik, teori fotolestrik Einstein itu hanya Pak Einstein hanya bangun teorinya. Sederhana teorinya. Eksperimen dilakukan oleh penelitian lain. Dari situ Pak Einstein dapat hadiah Nobel. Jadi Einstein dapat Nobel dari fotolestrik, luar relatifikan. Dari mana? Dia bangun teori aja, itu teori sederhana tentang fotolestrik, lalu data eksperimen fotolestrik oleh penelitian dia pakai untuk menguji teorinya. Nah, sesuai-sesuai, maka Einstein datangnya teori. Kenapa kita tidak ikuti begitu? Kita berada pada sisi yang tanpa dananya, tanpa alatnya, biarlah orang lain yang susah-susah. Orang lain susah, cari data, kita pakai data mereka untuk membangun teori kita. Nah, pertama, kita mulai dari kejadian pendidikan ini. Ini saya sampaikan apa yang saya lakukan. Publikasi insalian yang sederhana, bagaimana mendapatkan ide, bagaimana melakukan eksperimen, bagaimana membangun model, bagaimana mengolahkan pendidikasi. Yang pertama ini, ini sebenarnya kejadian yang tidak sengaja saat malam takdiran, kita bakar-bakar kembang api, tanpa sengaja juga sebenarnya. Ketika kita pegang kembang api yang pakai kawai itu, ketika kita pegang dengan kemiringan yang berbeda, yang kemiring berbeda, yang kemiring berbeda, kemiring gini kita lihat bahwa hasil akhir dari kawai itu bengkoknya beda-beda. Jadi kalau tegak kembang apinya, bengkoknya itu dikit. Kalau agak miring, agak banyak bengkoknya. Hasil akhirnya, karena dia terbakar dari ujungan panah. Semud yang kalau bengkok salah sekali, nanti akan sangat besar. Pertanyaannya, apa menariknya? Kenapa dia bengkok? Karena ada gravitasi yang menarik ke bawah. Kenapa gravitasi membuat kawai itu bengkok? Karena ada titik pemanasan. Saat dibakar, ada titik pemanasan. Gravitasi menarik bagian di luar pemanasan membuat kawai itu bengkok. Dan titik pemanasan itu bergerak dari ujung paling luar ke ujungan dalam. Sehingga yang dibengkokkan itu bergeser posisi ini. Pertanyaannya, ada ada persamaan fisikanya untuk bengkok itu? Jadi kembang apinya, kita gunakan bahan kembang api yang murah ini, dibeli pagihan. Kita amati ini, tidak sengaja, kita fisikanya ada tidak. Sehingga ini menarik. Jadi kita bangun bersama, kita modelkan. Itu fisiknya dasar tidak pakai. Kita model kembang api atas potongan-potongan di mana pembakaran ini terjadi. Misalnya titik bakar sini, ini akan melengkung. Titik bakar sini, ini melengkung. Titik bakar sini, nanti bergerak melengkung. Terus melengkung, nanti dia akan membentuk satu lingkaran. Apa seperti lingkaran. Kita gunakan fisika, yaitu gravitasi, yang menarik lengkungan di luar titik bakar. Sehingga kita melengkungan. Persamaan, ini persamaan kita melengkungan. Nah, persamaan itu benar tidak? Karena ini harus kita uji. Itu kan dari model kita, yang kita bangun dari fisika dasarnya. Kita dapat persamaan. Nah, persamaan itu benar tidak? Ini perkanyaan selanjutnya. Lalu kita uji. Gimana ujinya? Kita bakar kembang api. Kita bakar kembang api, kita tempatkan berbagai sudut, kita bakar, lalu lekukannya, kita ambil gambarnya. Lalu kita tes dengan persamaan ini. Kita tes, ternyata lengkungan ini, yang tebal ini adalah lengkungan kawat, yang titik ini adalah persamaan kita, yang dipredisi persamaan kita. Kok cocoknya? Kok mirip ini? Jadi itu berbagai sudut, kok berinti, lampin berinti. Persamaan kita bangun tadi, ini, ketika kita banding dengan data eksperimen, kita terjakan kembang api berbagai sudut, itu cocok ini. Lalu kita lihat, ini sama ya, kurva kita dengan data. Oh, oke. Ini menarik ini. Akhirnya kita, kita terpanjang kembang api, kita ingin kembang api panjang, kita pesan kembang, nggak ada. Akhirnya kita nyambung, kembang api 2 disambung, 3 disambung, sampai melengkung-lengkung. Ini adalah kembang apinya, ini persamaan kita, yang mirip lah ya. Mirip, menarik ya. Akhirnya, sudah keluar di jurnal BUSI, memang jurnal lebih ke edukasi, tapi edukasi yang cukup bagus. Berapa harga biaya riset saya ini? Ya, harga kembang api. Jadi, kita bisa riset dengan harga. Oh, hilang ya? Ya, Pak. Ini dia ngeblank, Pak. Ini? Sudah keluar lagi, Pak. Jadi, kalau ditanya, berapa harganya? Ya, harga kembang api. Kita beli beberapa kota. Ya, ada 100 ribu kalau mau gitu ya. Kalau secara ini. Tapi kita debat 1 teksor ya. Jadi, dari ide, dari belia fenomena, kok ada menariknya ya? Ada fisikannya nggak? Kita bangun bersamanya. Memang tadi saya bilang bahwa ilmu-ilmu dasar yang kita pelajari harus kita manfaatkan. Kadang-kadang dari situ kita bangun bersama untuk menjelaskan fenomena yang ada di sekitar. Ini yang kedua. Ini mungkin, mungkin ibu-ibu atau yang putri-putri, tapi mungkin darah juga sekarang. Teori memeras pakaian. Jadi, kalau kita peras pakaian, apa ya? Ini ibu Hockify itu lagi jemur pakaiannya. Kalau kita mau menjemur pakaian, biasanya diperas dulu ya. Berdulu, berjemur. Risenya nggak kerja kerjaannya. Oke, tapi itu kata kita. Kadang-kadang ada hal lain yang kita tidak duga untuk masuk bagian ini. Kalau kita setelah jemur, mencuci, apa yang kita lakukan? Memeras pakaian. Caranya apa? Diputar. Tapi kalau kita mutar pakaian, habis-habisnya ini, acara ini coba putar pakaian jemur. Kalau kita mula-mula putar, air belum keluar. Setelah diputar, beberapa putar, air keluar. Putar lagi. Akhirnya airnya berhenti. Makasihnya ada fisika ya. Ada pesan fisika kayaknya. Akhirnya ada pesan fisika yang menjelaskan itu. Bagaimana caranya? Kita modelkan bahwa pakaian yang baru dibasah itu mengandung air, di dalamnya ada ruang kosong, ada air, dan ini adalah kain. Ketika kita peras pertama, ini belum keluar air, artinya kita sebenarnya baru membuang ruang kosong. Setelah ruang kosong habis, kita peras lagi, barulah air keluar. Setelah kita peras lagi, airnya berhenti, karena ada bunyi lagi di fisika. Kalau ini modelnya, bagaimana persamaannya? Ini kita turunkan persama, kita modelkan pakaian diperas dari silinder yang dibutat, airnya kita dapat, ini persamaannya, persamaan air yang keluar dari pakaian yang kita peras. Ini pertanyaan selanjutnya, model ini benar tidak? Kita uji, kita bangun alat. Pakai pedal sepeda, ini kita pakai sepeda, kita bangun, ini pakaian di sini, diperas itu artinya kita putar dengan pedal, lalu kita tangkap air yang jatuh, kita ukur sebagai fungsi sudut kita, lalu kita banding eksperimennya, simbol ini teori kita, cukup mirip-mirip kita gabung ya, ini kita jumlah-jumlah pakai, ada batik, ada handuk, ada lain-lain, ini eksperimen, ini datanya mirip-mirip ya, bisa bawa perubahan data pengukuran mirip dengan data teori kita. Kita sudah dapat persamaannya, kita sudah uji persamaannya, ini persamaannya ada, tadi persamaan kita tetunggu, lalu kita bikin alatnya, sederhana juga alatnya, dan sampai surat-surat itu, kemudian kita tes sama, yaudah, kita kubitasi gitu. Berapa harganya? Murah juga gitu. Tapi tadi ide kita bagaimana, dan kita kubitkan mudah, bisa kita ujikan dalam bentuk pertamanya, kemudian kita kubitkan pertamanya, lalu kita uji eksperimennya. Nah, saya berpikir selanjutnya, ini risetnya ngapain, ini apa gunanya? Mungkin satu saja, kita kain, yang hanya membutuhkan sedikit air, untuk mencicip. Mungkin yang dilahirkan di situ, enggak tahu bagaimana. Jadi, kalau mencicip pakaian selama ini, kita perlu air setiap, mungkin satu bayun, atau satu gelas, mungkin ke depan, kita bisa mencicip. Yang ketiga, ini ada yang pernah pakai sarung, kalau ngosolat ya, kalau di bahasa saya, di Bima, itu namanya Tenggoli. Jadi, ini saya sendiri nih, pakai sarung, putar, lalu ini, lalu putar, lalu digulung-gulung ya. Nah, kalau sudah dipakai, sarung ini sangat sulit untuk dilepas, kuatannya, ikatannya kuat. Kenapa ikatannya kuat? Hanya digulung-gulung begitu, lalu digulung, ikatannya kuat. Apa persamaan pertanyaannya? Tanya melipat gulung, kuat ya, sama sekali. Makin banyak gulungan, makin kuat. Makin kencang gulungan, atau tekanan secara perut, makin kuat. Adanya fisikannya. Pertanyaan berikutnya. Saya eksperimen di rumah, ini saya sendiri ya. Saya ukur tekanan antara perut dan sarung, itu berapa ya? Bagaimana caranya? Pakai fisika dasar ya. Jadi kita pakai ini, balon, isu udara, lalu disamu, depan U. Lalu salur digulung, kita kenaikan ini. Beda selisih, kenaikan permukaan air, itu adalah tekanan. Kita ukur. Kita dasarkan ya. Ini akan disahung, disahung di rumah, saya dikenalannya. Kemudian kita ukur, lalu kita juga lakukan eksperimen. Ini disahung juga. Kita bikin dari papan-papan untuk itu, pak, talanan, papan talanan kita ukur ya. Untuk diberi beberapa beban, untuk beban yang mau mudah, pakai ember di si air. Jadi kalau kita ingin beban yang berbeda-beda, tidak usah pesan, beban yang 1-2 kg itu mahal, ember saja di si air. Akhirnya kita ubah-ubah, maka kita dapat beda-beda berat. Kita perlu lagi pesan, ada kan timbangan 1-2 kg, ada kan timbangan 1 kg-2 kg, itu mahal. Ember saja di si air. Kita lakukan eksperimen di rumah. Ini lipatan certas, jadi eksperimennya, bagaimana certas yang dilipat, kalau digulung, itu kita sangat sulit untuk melapas. Ini beberapa data kita peroleh. Lalu ini pembandingan dengan teori. Garis ini ada teori kita bangun, simbol dari eksperimennya. Ini persamaan kita dapat, kita bangun persamanya, dapat bersama, kita banding dengan eksperimen. Terus, kalau dibanding sebagai fungsi influencer. Ini data eksperimen, kita ubah-ubah, lipatan kertasnya, mengurang kertas HPS saja, serta fotopoik, akhirnya keluar di sini. Ekspernya juga, jadi hanya main sarung. Sarung dipakai sarung, susah lepas, berarti ada mekanisme gaya ikat yang kuat. Apa gunanya teter ini? Selanjutnya saya berkira saya, kalau kita ingin menyambung benda-benda yang lunak, itu bisa dengan cara melipat dan melilit, atau melipat dan menggulung. Itu sangat sulit untuk dilepas. Daripada kita kait diikat. Kalau diikat susah lepas, tapi kita lipat lalu dililit, maka itu bisa menghapuskan ikatan yang sangat kuat. Walaupun eksperimen yang disarung, tapi ada implikasi lain yang saya juga lihat. Tari kapal yang itu, tidak usah lagi diikat, dilipat lalu dilulung. Ini pengalaman ya, kalian yang bapak-ibu yang kena naik mobil, mungkin melihat ini ya, mengalami ini, kalau kita menghindari di jalan yang basah, itu marka itu sangat sulit untuk di deteksi ya. Apalagi melahmari, boleh melihat marka jalan. Kemudian saya baru pulang dari Jakarta, di tol itu hujan besar, marka susah sekali ya. Tapi kalau jalannya kering, marka itu sampai jangan jauh bisa dilihatkan. Tertanya kenapa marka ini susah kelihatan kalau kena air kejadian? Kita alami tiap hari ini ya, tapi nggak pernah terbesi di pikiran kita. Kenapa ya? Jadi, pasti fisika juga ini kaitannya dengan refleksi. Kenapa marka kelihatan? Ada cahaya dari langit, dari atas, kena marka, masuk ke masalah. Kalau yang ini, yang ini ada lapisan air di permukaan. Cahaya dari atas, tapi langsung dipantuk oleh air. Sehingga tidak mengenai marka. Dan di mata itu hanya sedikit bayangan marka yang masuk. Jadi juga ada begitu. Kalau ini kan nggak ada, langsung udara ya. Saya datang langsung masuk mata. Ini saya ketahan oleh satu lapisan dengan indeks biasa 1,3 asliya. Jadi kemungkinan itu penyebab kenapa marka itu jadi kaki. Kita eksperimen di rumah, kita bikin seolah-olah seperti marka jalan, yaitu papan yang saya cat hitam, lalu dikasih strip putih, putih marka hitam itu jalan. Sebenarnya kita pakai kamera, HP, kita atur sudut pandang, jadi ada matahari, sudut pandang berikutnya. Jadi ada matahari. Marka tidak kelihatan ini. Ada matahari. Kita foto pakai HP supaya datanya bisa di amat. Kita bikin ala eksperimen juga, jadi tidak sekadar mengamati. Ini kamera, jalan, ini adalah sudut pandang berbeda-beda. Kita atur sudutnya. Kemudian kita deteksi juga secara elektronik, foto resistor, ini gelas, ada lampu, ada LED, dari LED, lampu LED, mancarkan, kalau ada gelas, berarti ada lapisan air, apakah foto resistor menerima cahaya lebih sedikit atau lebih banyak. Nah kita bangun persamaannya. Kita lakukan pengamatan. Kita bandingkan. Kita publikkan. Ini adalah data eksperimen. Ini eksperimen kita. Ini adalah data teori. Nah mirip-mirip lah ya. Bukan untuk high impact jurnal. Gelas, foto resistor, potentiometer. Ini kita modelin kalau ada pengendara melihat marka dari dekat dari jauh bagaimana kurvanya seperti ini. Kita suka cahaya markanya akan berturun-turun kalau menurunkan jauh. Lalu kita eksperimen pakai foto resistor dapat persamaan ini yang mirip-mirip dengan teori dengan eksperimennya termirip. Kemudian ini adalah alat tadi. Ini kita analisis gambar markanya kalau dilihat dari ini. Ini kering, marka kering, ini marka basah. Kalau yang kering ini, kita lihat foto ini pakai image-nya itu background itu kelihatan gelas. kalau yang sudah dikenai air, itu gambarnya menjadi blur, tabur. Jadi markanya itu, marka dengan jalan itu menjadi mirip. Sehingga marka itu menjadi tidak jelas. Tapi kalau jalan kering, dari sampai jarak yang jauh pun, marka itu masih sangat jelas. Ini blur. Oleh karena itulah, kita bisa mengatakan bahwa penyebabnya adalah karena blur akibat adanya lapisan air di permukaan marka dan kita masuk ke sini. Kisah edukasi memang dengan anak saya yang main SMA. Karena nanti kita kerja dirinya. Jadi kira-kira seperti itu. Contoh. Berikutnya lagi. Ini anak saya yang saya maaf. Main egram. Ternyata lihat egram ya. Kenapa egram stabil ini? Padahal saya dari YouTube. Pertanyaannya, apa egram stabil? Kenapa sulit kalau kita mulai belajar egram? Kalau lihat lebih-lebih lagi di YouTube, video itu, setengah dari egram berayu itu seperti bandul fisik. Setengahnya adalah bandul terbalik. Jadi adalah pesatisikannya. Lalu bagaimana dengan eksperiannya ini? Ini masih tentang pelajarannya. Ini kita bangun teori. Modeling. Egram jalan egram seperti ini. Ini sebagai bandul terbalik. Ini adalah bandul fisik. Jadi egram itu setengah periode bandul terbalik, setengah periode adalah bandul fisik. Jadi berayun, dua bandul terbalik. Kemudian ini pengorengan. Kalau kita goreng ini juga sengaja juga. Kalau mau goreng, mentega atau keju, mentega dimasukan, maka melelehnya dari bawah. Meleleh dari bawah, ke atas-ke atas ke atas. Oh gitu. Menarik ya. Lalu ini akhirnya saya kebayang tentang film tipis yang kita lelehkan. itu suka dileleskan, maka pelelehan itu mulai dari luar, ke dalam, ke dalam, ke dalam. Menarik ya. Bisa tak kita menurus bersama untuk pelelehan film tipis tadi. Nah itu gimana caranya? Saya rumusnya begini ya. Jadi pelelehan itu saya anggap sebagai membuka resleting. Tancing resletingnya. Jadi kalau ini ada S, S itu seperti resleting tertutup. Begitu S meleleh, kayak kita buka dari atas, lalu dia meleleh ke bawah-ke bawah kayak buka resleting. Jadi kalau itu kita anggap film tipis, melelehnya dari permukaan. Jadi kita buka resleting dari sini, seperti ini meleleh, ini masih padat. Lalu kita bangunnya, mungkin fisikanya agak tingkat tinggi ya. Kita bangun namanya fungsi partisi. Pembukaan resleting ini fungsi partisi diapa. Akhirnya kita dapat persamaan titip pelelehan sebagai fungsi ketebalan film. Lalu kita banding dengan eksperimen orang. Eksperimen itu bukan kita. Susah, eksperimennya mahal. Orang lain eksperimen, kita ambil datanya, kita bangun dia teori kita. Mirip-mirip ya. Ini eksperimen orang, kita ambil data ini. Kita berseru-seru simbol ada ini ya, lupa hal matanya apa ini. Kita mirip-mirip ya. Tapi yang menarik adalah kepasangan resleting ini. Bagaimana pelelehan di model sebagai resleting dari pelelehan kita cari fungsi partisinya. Akhirnya dapat bersamaannya dibanding dengan eksperimen orang lain, kita ini akhirnya kita berjumpa. Jadi, apa ya? Pembukaan sebenarnya idenya saja ya. Oke, dia lah orang lain yang seringnya silakan. Kita gak udah sanggup lah Anda lakukan ini. Tapi kita di sisi teori-nya. Silakan kalian cari datanya. Kami pakai data kalian. Ini naik Garuda ya. Semuanya bapak pernah naik Garuda. Saya iseng-iseng saja ini sebenarnya. Dari naik Garuda, kalau lihat layar, di layar ini ada penunjukan ketinggian sama suhu. Ya, berarti saya bisa mengukur suhu atmosfer. Sampai dengan ketinggian pesawat Garuda 12 kilo. Berarti ini adalah eksperimen. Kita cat saya itu duduk ini berkali-kali saya duduk di pesawat. Saya cat semuanya. Selesai dengan data di referensi. Ya, udah lah kita eksperimen. Nah, udah. Keluar di pesawat juga ya. Seolah-olah saya eksperimen di dalam kabin pesawat. Padahal cuma nyatat ketinggian dan suhu di layar dari Garuda ini. Sudah saya terbang dari mana-mana beberapa kali terbang. Lalu masih ada juga saya bayarin untuk suruh terbang nyatat. Ini kita dapat. Jadi, judulnya canggih. Eksperimen in an aircraft building. Seperti juga ya. Masih saya pendidikan. Nah, setelah pendidikan ini mungkin agak serius. Lestetik jalan lular tapi masih sederhana juga ya. Masih ingat ini ya. Kalau habis, kalau habis biasanya kotaknya dibuang ya. Plastiknya. Tapi menarik. Plastiknya bisa dipakai untuk riset. Sekarangnya coba kalau ini ibu-ibu bapak-bapak kotak ini isi beras kurang dari setengah berasnya. Lalu gelindingkan. Nggak bisa menggelindingkan. Tapi kalau kosong gampang gelindingnya. Kalau penuh gelindingnya gampang kalau kurang setengah susah gelindingnya. Nah, menarik. Kenapa? Berarti ada fisiknya dong. Nah, gitu kan. Kita bawa bersamaannya. Ini turunan bersamaannya. Ini agak panjang bersamaannya. Masih sekitar fisika dasar juga. Kalau kita pakai berbagai material ya. Jolit besar, jolit kecil, jolit besar, beras, gula pasir, beras, keting hijau, ini kalau di harga berapa belinya itu? Rp. 20.000-20.000. Sekilas, sekilas, sekilas. Ya, 100 ribuan lebih lah ya. Itu kita gemodal juga ya. Nah, kita banding teori kita dengan eksperiening kita. Jatuhnya kemenarik. Nah, ini keluar disini. Paper-nya ini jurnalnya bagus ya. Jadi dari kue lebaran kita dapat peteri ini ya. Jadi kotanya kita buang tapi kita eksperimenkan ya. Kalau kelanjutan dari itu, kita lanjut lagi dari disitu namanya pengereman granula. Jadi kita selama risih ada ide lagi ya. Jadi ini bisa untuk mengerang. Jadi benda yang mengandung granula digelindingkan dia bisa ngerang kiri dengan cara memindahkan ke kota kosong di sampingnya. Nah, kita bangun teorinya dapat persamaan eksperimennya kita lakukan. Nah, ini teori kita. Ini eksperimen kita. Menarik ya. Ada pelan publikasi ini. Nah, sangat semuanya. Dari tempat kue lebaran. Jadi ide kita membuat granular brick untuk pengereman granular. Kita punya ide sederhana tapi pakai kembang api. Jadi ini, kalau ini dua kota kue lebaran. Satunya kosong, satunya diisi penuh. Ini gampang digelindingkan. Di tengah jalan ini kita pecah dinding ini sehingga ini mengalir ke samping. Akhirnya diberhenti. Jadi kalau tidak penuh itu susah digelinding. Berhenti ya. Jadi namanya pengereman granular. Nah, keluarnya di sini. Breaking system. Jadi, nah. Jadi dari kue lebaran dapat dua kota ini. Bisa atas ini tinggi. Impak rata lumayan. Ini yang main di pantai. Hati-hati ya. Gali-gali terowongan. Ambro. Terkubu. Kenapa bisa terkubu? Berarti ada kondisi supaya terowongan itu stabil. Kita bangga teorinya. Adakah kiri-kiri terowongan pasir di pantai itu? Kita lakukan eksperimen pakai pasir. Bikin terowongan. Kapan dia terowongan itu bisa ambro. Ketabalan berapa. Kita lakukan eksperimen cukup panjangnya. Nanti pakai ini aja. Ini paralon. Paralon sering paralon. Pasir, tekan-tekan. Blot pass. Lalu ada ambro. Ada tidak ambro. Nah, apa kriteria supaya ambro? Ini kriteria kita dapat bersama ini. Tidak ambro kalau ini terowongan. ini bone number dan sebagainya ini mungkin perlu belasih dikit ya. Ini sama di jamaah function. Kita banding dengan ini eksperimen memang masih agak jauh ini eksperimen. Ini teori kita. Memang beberapa apa itu penyederhana sehingga agak sedikit nyimpan tapi kelihatan bahwa makin besar X itu akan turun. Kita agak tajam turunnya eksperimennya agak melanda sedikit. yang keluar di jurnal ya. Dari eksperimen dari idenya melihat orang tertubur di pantai karena main dua pasir. Masih ditanya apa itu ya? Ini bisa terakhir kalau kita ini yang di pantai ya. Kalau pasirnya basah kita berdiri kaki itu jatuh-jatuh turun. Kalau pasirnya kering juga turun. Tapi kalau pasirnya itu tepat basahnya itu jajah kaki yang terlihat. Habis ini ke pantai ya. Injah pasir ya. Berarti ada keterkaitan antara basahnya pasir dengan kekuatan pasir maha beban. Ada persamaannya. Jadi disini eksperimen. Kita tidak eksperimen tapi kita pakai data orang. Kita bangun teori. Ini teori kita ini. Kita hanya mengkira rumus-rumus saja ya. Ini teori orang kita tidak tanggung mengukur ini. Ini gambaran kita pinjam meminta copy lainnya. Ini yang simbol itu ukur orang. Kita tuh cuma bikin kurva-kurva aja ya. Kurva-kurva aja. Aku keluar disini. Kita bangun bersamaan dalam seputus umum. Dari eksperimen orang yang susah-susah. Kita hanya gambar-gambar kurvanya. garis lurus-kurva. Ini lihat ya. Indah ini. Atau sedikit pasif. Tambah lihat permukaan. Lengkung ya. Agak sedikit lengkung gitu ya. Kenapa melengkung? Secara alamnya memang bisa aja tidak tapi secara alamnya itu melengkung. Kurva. Jika garis lurus. Kita main ini juga. Kalau kita lihat secara detail. Ini melengkung. tidak garis lurus. Nah pertanyaannya kenapa ini melengkung? Perbukaan dari granular material sini. Melengkung. Semuanya melengkung. Tidak dari ujung bawah. Ada cembung keluar. Kita bangun bersamaanya. Kita dapat persamaan kelengkungan permukaan granular. Kita juga dapat persamaan sudut namanya repose angle ini. Repose angle itu di sudut kemiringan ini berada horizontal. Kita dapat sudut kemiringan itu bergantung pada ukuran granular. Makin besar granular. Makin ketil bergantung dalam makin besar hidupnya. Sudah betul persamaan. Kita banding dengan eksperimen kita eksperimasi pakai joli, pakai beras, pakai pasir, pakai gula. Apakah yang gambar-gambar? Nah ini garis ini purfade adalah teori kita simbol adalah eksperimentis. Apakah yang cocok? Nah kalau kita lihat kita lihat ternya. Kita keluar di ternya. The slope of dry granular material surface is general is general Jadi dari idenya dari lihat di Youtube ini masak spaghetti. Kita ingin menghitung berapa bagaimana modulus elastisitas spaghetti sebagai fungsi waktu ketika dikenakan ke uap. Lalu kita juga ingin berapa coefisien difusi molekul air ke dalam spaghetti di rumah. Atur penguapannya spaghetti di atas kalau kena uang awalnya lurus kita rekam pakai video kita olah datanya kita pakai spaghetti ini mungkin semuanya makan spaghetti ini ya Lakonte spaghetti ini kan kalau sudah basah kan kita ekspor kita bikin alanya tadi eksperimen eksperimen dengan pengukuran ini kita dapat satu persamaan bagaimana modulus elastisitas spaghetti yang diekspor pada waktu masih ada waktu Pak moderator masih ada Pak boleh silahkan Pak ini potong botol ini potong botol bagaimana cara potong botol yang gampang botol dililir kawat kawatnya itu dikenakan dilir putar-putar lalu masukkan air dingin patah menarik bisa botol kenapa bisa botol-potong di bagian ini berarti karena disini ada pemanasan ada gradien suhu di titik kawat itu setelah saya selanjut adalah kalau botolnya tebalnya 10 cm bisa dipotong bisa kalau botol itu sangat titik bisa dipotong ternyata kita bisa memotong botol itu kalau botolnya itu tebalnya tepat berarti apa yang menjadi penentu botol ini pecah atau tidak ternyata ada dua yaitu gradien suhu dengan lamanya gradien suhu itu berada kita lakukan eksperimen bagaimana eksperimen adalah bagaimana memecahkan kaca dengan panas kaca ini dimasukkan dipanasin dalam furnace oven lalu dimasukkan tiba-tiba dalam air dingin pesannya beda-beda kalau tebal dengan putih itu boleh jadi kalau kaca sangat tipis kita panaskan lalu kita masuk air dingin dia tidak pecah kalau kaca sangat tebal dipanaskan di seluruh sama di simpan air dingin seluruh sama tidak pecah juga tapi kalau tebal kaca itu di tengah-tengah pecah berarti apa pecah atau tidak itu pertama pada gerabimu kedua tergantung kepada ketebalan karena kita bangun bersama kita dapat bersama ini data TB itu breaking temperature itu ketebalan kaca kalau bersama ini kita banding data ini eksperimen orang ini kita cari-cari di internet siapa ada publikasi siapa yang ada data ini kita cari ini lalu kita banding eksperimen mereka dengan teori kita yang kurva ini kok cocok ya sebenarnya kalau makin bangun eksperimen itu makin bagus tapi kita mendapatkan 2 PPR orang yang ada datanya itu dibanding dengan teori kita mirip dari sini juga lihat kalau kaca sangat tipis itu tidak bisa dipecahkan kalau kaca sangat tebal juga tidak dipecahkan hanya kaca dengan range tertentu yang bisa kita pecahkan menarik juga tidak ada duga-duga sebelumnya kita anggap gelas itu panas tiba-tiba pecah belum tentu kalau gelasnya sangat tipis tidak bisa kalau gelasnya sangat tebal tidak bisa jadi pulang gelas yang sangat tipis suang air panas tidak pecah teori kita akhirnya kita masih kesini kita di rumah untuk masak air diwasa dalam platform kasih es dikur sehunya ini mungkin ibu-ibu yang sudah berumur kalau kita berah dikampur yang kecil besar kita nampi maka yang kecil itu akan ke pinggir ke kecil depan kadang ada terbang keluarnya yang besar-besar akan ke tengah kenapa itu terjadi kalau kita mau nampi berah misalkan yang kecil yang besar atau yang sekam cara nampi berkali-kali kalaupun yang kecil masih ada yang kecil akan ada di tepi ini kita sudah alami ini di let di campi-campi dari campuran homogen lama-lama nanti yang kecil yang merah itu yang hitam kita kasih warna berasnya beras besar beras kecil warna merah ini awal campur homogen kita tampil dua kali yang merah jadi kecil jadi di depan yang beras besar di belakang ini adalah kacang hijau sama kacang kacang kedalai ditampil kacang hijau nya ke depan karena lebih kecil ini beras sama biji selasi ini apa mutiara mutiara dengan biji selasi campur homogen jadi biji selasinya akan ke depan kenapa terjadi kita bangun simulasi pakai open source ini panjang ini keluar di setor ibu-ibu yang bekerja itu adalah sudah melakukan eksperimian dan kita dapat setor ini juga ini sejarah di saya kalau nanti kalian ini ibu bapak kalau kertas ditegakkan muncul di jepi pakai tangan ditegakkan kalau sedikit di atas kertas tegak lalu dorong ke atas makin lama makin panjang di atas masih tegak tapi begitu suatu saat tiba-tiba kertas itu dari vertikal kalau dalam fisi ada fisi faksa dari vertikal ke antri ini adalah fisikanya kita bangun fisikanya inilah inilah sederhana sebenarnya ini dapat jurnal ini waktu ngomong-ngomong Bandung lebih masih dari Jakarta di berita CNN kalau 2018 kita sudah riset sebenarnya memang iya ini risetnya hanya menggunakan data google map bandung lalu bagaimana kriteria kota itu masuk apa kriteriannya kita dapat di sini bandung kalau kita lihat bandung itu lebih masih di Jakarta di bangkok paling mati kalau kata dulu Bandung baru Jakarta nah pas berita CNN heboh karena kita sudah dapat data ini karena kita bukan CNN jadi sudah heboh kita sudah ada kata ini akhirnya di jura juga kalau ini kisah ini yang seringkali putih asa benang pusut kalau benang dibasarkan jadi pusut kenapa pusut ada teorinya kita banget teori jadi pengkusuh benang itu serupa dengan fenomena saya tidak akan bahas teorinya intinya eksperimen kita lakukan di ruang di gedung LTT MITB kita jatuhkan benang dari lantai siang jatuh benang basah yang lurus dijatuhkan sampai ke lantai kita ukur kekusutannya jadi benang itu jatuh ke lantai dari lantai siang dari posisi horizontal datang kita lepaskan jadi kekusutan benang saat sampai di lantai itu kita usah jadi seolah-olah selama terbang benang itu tidak ada pengganggu penampingan dia khusus secara otomatis di lantai seberapa khususnya benang kita ukur akhirnya kita dapat persamaan dan kita akhirnya dapat kursus juga curling accumulation secundary litigat jadi benang itu khusus mengikuti namanya sel avoiding wall fenomena two-dimension dan fenomena-benang khusus itu fenomena ini terakhir deteksi pembangsaan tanda tanah ini dari hasil diskusi dengan tim APK ini kita coba nanti dilihat tantangan ibu bapak saat masih muda dan sekarang pasti berbeda jadi bedanya tanda tangan itu akan mencerminkan umum jadi kalau ada orang yang tanda tangan sekarang lalu menakui itu tantangan siang tahun yang lalu kita bisa tahu itu salah jadi tidak bisa dibantah bahwa makin tua umur makin berubah maka tanda tangan itu akan berubah perubahan tanda tangan itu kita bisa sedeteksi kapan tanda tangan itu dibuat orang-orang mau masuk tanda tangan dokumen masa lalu ketahuan ini salah ini pasti tantangan baru ini di jurnal juga jadi kalau ada yang tantangan yang kita bisa analisis tahun berapa tantangan itu dibuat dengan kesalahan kalau ini klaimnya tahun 1970 80 sudah buat ini dibuat tahun 2001 sampai 2000 yang serius ini pemasuan dan ini semua riset yang memang kita berpikir menggunakan ilmu kita miliki menggunakan sumber daya sesedikit mungkin karena kita terbatas kita bisa dapat paper juga seperti orang lain yang menggunakan fasilitas yang cukup pada intinya adalah kita bisa tetap surpacang riset dengan tadi berpikir secara kreatif menggunakan apa yang kita miliki sekitar kita sebagai alat pengganti lalu basic itu harus kita manfaatkan sebagai lambasan untuk melakukan teori kemudian experience bisa lakukan sederhana tinggal untuk menggunakan riset dan jangan khawatir riset semacam itu banyak juga dilakukan oleh peneliti di MIT di Harvard Princeton saya punya peternya orang-orang di Princeton di Harvard itu melakukan riset yang sangat sederhana ini dan tanpa diduga karena riset mereka itu punya amplifikasi teknologi yang tidak terpikirkan sebelumnya kalau kita lihat sejarah sains fisika itu riset penemuan mobil itu dengan alat yang mereka bikin sendiri itu kadang-kadang di penerhana dan mereka dapat Nobel mereka bikin alat lagi hanya memang peneliti zaman sekarang yang tidak bikin alat sendiri tapi alat yang dibeli kalau dulu mereka bikin teori sendiri bikin alat sendiri publikasi dapat Nobel dan alat mereka juga sangat terjerang jadi sampai saat ini kadang-kadang kita lupa bahwa mungkin kurang belum terlalu melihat bahkan peneliti dari institusi terkenal dunia juga jadi jangan dianggap rainnya begini nah begitulah Pak Moderator mungkin supaya tidak terlalu banyak saya bicara terima kasih kemudian ada ya manfaat realitas kita memang tidak semuanya difasilitasi tapi tidak usah mengelola pada keterbatasan pemirsa juga harus kita pahami tapi bagaimana keterbatasan itu bisa kita tetap bersaria dan bukan hanya kita susah ya mungkin beberapa negara bertumbang di dunia bisa mengalami hal yang sama demikian terima kasih terima kasih untuk pemamparan materinya yang sangat luar biasa sekali semua dimulai dari hal-hal kecil yang sekitar rumah kita atau misalnya yang paling menarik untuk saya itu tadi spageti Pak karena saya sering masak spageti jadi kalau misalnya terlalu panas juga nanti spagetinya kadang lembeknya atau teksturnya jadi acak-acakan juga jadi yang saya lihat ini banyak sekali penelitian yang Bapak lakukan ini hal-hal yang sehari-hari kita sering alami tapi Bapak menjadikan itu sebagai apa namanya basis dari penelitian yang sangat luar biasa sekali ini saya yakin banyak sekali pertanyaan dari para hadirin sudah ada pertanyaan dari di chatroom ini Pak dayang pertama dari Pak Ahmad Rosikin mohon bertanya Pak Mikrah terkait dengan membangun teori dan eksperimen bagaimana menerjemahkan fenomena fisis menjadi matematis misalnya kenapa formulasi ditambah dikali dibagi dan lain-lainnya membangun argumentasi ilmiah yang mendasari pengoperasian matematis tersebut oke silahkan Pak Mikrah begini pada akhirnya sebenarnya kalau kita mau jujur ketika kita membangun persamaan model walaupun sederhana sebenarnya di kepala kita itu sudah tahu persamaan apa yang mau saya peroleh jadi kita memang kadang-kadang tidak bisa dari awal tidak ada apa-apa nanti saya itu harus dapat persamaan seperti ini bisa tadi untuk kelengkungan pelengkungan spaghetti kita tidak kebayang dengan melihat eksperimen kelengkungan saya nanti harus dapat persamaan yang begini jangan dibuat blank kalau saya mau dapat persamaan sesuatu itu kira-kira persamaan dasar apa yang harusnya mulai dari mana kita pasti ilmu kita supaya dapat persamaan yang begini maka persamaan diferensial harus begini supaya persamaan diferensial seperti ini maka hipotesis apa harus saya cumpahkan jadi walaupun seolah-olah kita berangkat dari hipotesis bangun persamaan sebenarnya harusnya dibalik saya mau persamaan seperti ini maka hipotesis apa saya bangun hipotesis itu harus bisa meyakinkan saya orang lain sama dengan eksperimen kita tidak eksperimen secara sembarang juga kalau mau eksperimen kita ngebayang saya ingin dapat begini maka gimana supaya eksperimen kita akan cepat terlisasi dari sesuai kita harapkan jadi walaupun orang bangun teori itu sebenarnya bukan dari awal dia sudah tahu saya mau tanah maka dari situ saya hipotesis seperti gini hipotesis harus didutung dengan sejumlah misalnya peter orang lain untuk kesipitan ketika dimulai maka pasti ketemunya yang kita harapkan jadi ada politiknya itu jadi jangan polos-polos amat tapi intinya kita bukan mempolitisasi artinya ada sebuah sebenarnya kita tahu ujungnya sampai sana maksudkan apa kita harus dari mana jadi gitu oke baik sekali pak kemudian ini ada pertanyaan dari pak erwin waduh ini agak berat kenapa status risetnya less funded tapi bapak masih memilih jurnal luar negeri pak kenapa tidak jurnal nasional saja sebenarnya milih jurnal itu sesuai dengan ini topik kita juga ada juga di jurnal nasional tentang bagaimana kalau kita lompat tali tidak ada masalah jurnal dalam negeri jurnal regi juga kalau jurnal luar regi mungkin keterbacaannya tersebut salah satu kalau jurnal dalam regi kadang-kadang keterbacaan keterbacaan mungkin untuk saat ini sebagian sudah luas bagus juga kita khususnya para orang sudah banyak regi hidup juga jurnal dalam negeri tapi jangan juga jurnal dalam negeri kita terlalu banyak sulit kalau kita lihat di DOA Indonesia memiliki jurnal yang paling banyak di dunia di DOA di DOA di DOA di DOA di DOA dinamika lagi oke baik sekali terima kasih Pak Mikrah ini ada yang raise hand dari Kapabihi ini mungkin silakan oke Assalamualaikum selamat siang selamat siang sebenarnya ada dua pertanyaan apakah boleh Pak misalkan dua pertanyaan ini boleh silakan yang pertama gini Pak terkait apakah di jurnal internasional yang terkait yang Bapak tadi kerjakan itu bisa dikerjakan dengan secara reviewer di jurnal reviewer kan biasanya banyak tuh yang apa yang apa jurnal yang yang terkait reviewer itu kemudian bagaimana cara memulainya itu Pak pertanyaan yang kedua ini Pak terkait jurnal internasional saya agak ini apa ya agak terkendala terkait autornya itu Pak jadi kalau misalnya autornya gak terkenal maka apa ya koreksi atau reviewer itu dia susah atau lama mengkoreksi dari jurnalnya saya upload itu Pak bagaimana misalkan saya punya pemimbing kemudian pemimbing itu tidak terkenal tetapi ketika di upload ke jurnal itu bisa dikoreksi secara cepat dengan reviewer saya itu Pak soalnya setahu saya kebanyakan reviewer kalau misalkan udah kenal sama ini maka lebih cepat dikoreksinya itu pertimbang yang gak terkenal itu Pak terima kasih Pak gimana pertanyaan yang yang kedua dulu ya itu sebenarnya kalau paper kita bagi diterima lah orang yang tidak ada larisia karena orang gak lihat penulis itu walaupun kita terkenal kalau kita terkenal bagus ditolak juga saya itu baru saja ditolak tentang ini saya tentang permainan bambu gila kita bangun bersamaannya tapi ada hipotesis yang menurut itu gak pas ditolak banyak saya juga ditolak walaupun saya tidak punya tapi banyak juga teman-teman yang mungkin baru menulis diterima karena memang bagus jadi itu jangan dikasihkan dijadikan alasan saya belum dikenal makasih kalau mau bagus fiturnya itu diterima kadang-kadang kita mencari mohon maaf dari pengemaran saya ini karena saya tidak dikenal juga mungkin kadang ditolak jurnal ini karena banyak dibaca jurnal itu akan naik jurnal itu akan dapat manfaat karena jurnal itu akan tinggi impact jadi jangan kadang-kadang kita mohon maaf menjadi pembina karena belum terkenal ditolak tanpa mengerti bahwa kita masih mimpin orang terkenal ada pakaian terkenal di dunia orang yang sudah begitu punya produk banyak pun diterima juga ada satu yang mahasiswa unpar nulis sendiri terima jurnal fisik yang bagus apa terkenal dia dia baru mahasiswa menulis tidak ada yang kenal diterima itu karena apa jurnal yang review itu apakah bisa dilakukan pada kejadian fisika yang tadi yang bapak jelasin tadi kan ada juga jurnal yang bagus ada review cuman untuk memulai itu gimana untuk misalkan kita membuat jurnal internasional secara review itu soalnya saya juga agak bengis untuk memulai review itu membuat review mungkin di background atau di ini mungkin lari ke topik penulisan makala Pak Kiki ya ada di buku saya juga mungkin lari ke penulisan makala kayaknya ada bagaimana cara kita menulis bagaimana menulis makala dan sebagainya mungkin ada lebih ke situ terima kasih terima kasih ini ada pertanyaan dari Kusuma Wardani software apa saja yang digunakan untuk simulasi eksperimen tersebut nah untuk dalam eksperimen itu tidak semuanya simulasi tidak semuanya ada simulasi ada hanya satu yang kita simulasi yaitu tentang nanti-brow software yang kita pakai software gratis banyak software gratis salah satu yang kita pakai itu open form open form gratis memang belajarnya agak perlu belajar itu gratis kita juga pakai open form itu salah satu untuk simulasi gerakan fluidasi yang diberkari jadi nanti gerakan fluida ketika tampil dikutat bagaimana perusaran udaranya bagaimana gerakan partikelnya kita simulasikan nanti partikel yang jatuh di mana kita bisa lihat sehingga sesuai dengan hipotesis dan sesuai dengan kita eksperimen sesuai dengan eksperimen kita eksperimen juga kita rangka alat juga nanti beras karena jangan eksperimen itu dilakukan dengan tangan itu karena tidak konsisten kalau kita ingin nanti beras kita bikin alat nanti beras selamat selamat robot jadi untuk simulasi banyak yang berat terima kasih Pak kemudian ada satu lagi pertanyaan dari Putri Widar Tiningsi ini mungkin lebih ke arah teknis penulisan bagaimana caranya trik dalam menyusun story penelitian supaya kebermanfaatannya bisa diaplikasikan di permasalahan yang lebih luas dan menarik dan bisa menarik perhatian penerbit kita seringkali melihat kebermanfaatan riset jangan hanya dipikir kebermanfaatan bagi masyarakat kebermanfaatan bagi ilmu itu sendiri ini kita sering melihat apa manfaatnya bagi masyarakat tidak ada riset di dunia mikir begitu kita hanya yang lebih banyak misalnya bisa saja riset kita tidak bermanfaat bagi kita tapi mungkin riset orang negara lain itu kita ambil manfaat yang sangat permanfaat karena kita terlalu jauh ke sana belum riset bisa saja terjadi kita yang riset yang tidak melihat manfaat tapi bagi orang sekolah ini manfaatnya jadi riset saja ada masalah kita riset mungkin saat ini kita tidak melihat manfaatnya barangkali yang akan terdapat manfaatnya itu bisa mungkin bukan kita yang melihat manfaatnya tapi orang lain yang melihat manfaatnya jadi jangan terlalu di baru malai ah tidak ada manfaatnya itu orang orang MIT tadi ternyata itu memiliki sosio teknologi baru yang belum pernah dipikirkan oleh dia sendiri pun itu walaupun kita melihat belum ada manfaatnya ada masalah kita manfaatnya bisa dari sisi ke masyarakat bisa dari sisi ilmu itu sendiri yang berkembang menurut saya begitu ada masalah kita mau selesai masalah itu manfaatnya apa satu memang masalah kita terlalu manfaat yang kedua dari sisi masyarakat barangkali kita sendiri tidak tahu manfaat itu orang yang dipakai di sini itu kan manfaat juga begitu jangan terlalu dari awal masyarakat kita butuh ini masyarakat jangan terlalu mikir manfaatnya tidak mungkin kita mikir orang lain itu manfaatnya masalah itu orang seluruh dunia perlu mikir itu itu manfaat itu jawabannya sederhana tapi sangat bermanfaat sekali jadi kadang-kadang satu top itu dipikir ribuan orang luar dunia jadi berbahagia tidak perlu mikir lagi itu manfaat yang tadi kadang-kadang kita tidak sampai orang itu terimu saya 10 tahun saya pikir itu tidak manfaat itu jangan kita semua yang itu manfaat dan jangan menjat ini tidak manfaat begitu oke ini ada yang Raisen dari ikip Azmi Husnani Mangga persilahkan kalau ada pertanyaan untuk Pak Mikrah baik terima kasih Pak kami dari mau mere Prof ini apa kami mau berkaitan dengan penjelasan Prof itu sangat menarik keren menurut menurut kami itu sangat keren mungkin pertanyaannya itu ini saja si Prof kira-kira kalau kami ingin bukan kalau kami kami memang bertekad ingin mempelajari lebih lanjut berkaitan dengan apa yang telah Prof lakukan sehingga itu akan menjadi pembelajaran yang kami juga bisa belajar lebih begitu nah kira-kira Prof ini untuk kedepannya apabila kami ingin membangun komunikasi dengan Prof atau berdiskusi sehingga kan ketika kami membaca tidak paham atau kami ingin bertanya-tanya itu kami harus lewat mana begitu Prof apakah ini memperbolehkan ini potensial kolaborasi Pak kan kalau main harus ke ITB dulu kan jauh nih Prof ini jauh itu bisa dekat zamannya juga digital bisa ada di bisa konten bisa bisa email bisa segala macam tapi TikTok nggak punya TikTok nggak belum tapi Prof ada sosial medianya nih ya Prof ada di Mikael Judin di ada di blog juga ada Prof Mikael yang mungkin kamu bisa minta kontaknya di Google juga ada siap siap Prof siap silakan ya di ikip Muhammadiyah ya di Muhammadiyah mau meri Prof dekat dengan rumah saya mau meri Prof dari di Sumbawa 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 di Dombok berang sekali berarti dekat nanti kalau Prof main kesini atau kami nanti berkunjung ke ITB ya Prof terima kasih Prof terima kasih banyak mungkin kita buka lagi untuk satu atau dua pertanyaan dari para hadirin silakan kalau ada yang ingin langsung bertanya pada Pak Mikrah nah ini sebenarnya sama dengan yang seperti Pak Yuli bilang tadi Pak karena saya termasuk dosen yang baru bergabung dengan ITB jadi ketika di luar dulu itu fasilitasnya cukup wah tapi Pak kesini kan ya ada fasilitas dasarnya cuman ketika saya melihat materi Bapak ini wah ternyata apa topik-topik penelitian itu bisa diambil dari keseharian kita mungkin kalau buat untuk orang lain ya kita tidak melihat apa manfaatnya seperti apa tapi Bapak ini luar biasa sekali hal-hal kecil seperti cara mengikat sarung bahkan karena saya suka masak spaghetti itu bisa dipadukan dengan teori-teori fisika dan menurut saya itu sangat luar biasa sekali Pak jadi semoga para hadirin yang datang dalam kegiatan ini bisa terinspirasi oleh materi yang Bapak berikan bahwa sesungguhnya apa namanya topik-topik penelitian itu bisa berasal dari sekeliling kita tidak perlu lab-lab yang mewah kalau dapat lepewah kita syukurin Pak cuma kalau belum ada kita harus menggunakan fasilitas yang ada saya juga melihat jangan jadikan alasan kalau fasilitas tidak ada maka kita tidak produktif karena banyak sekali dosen-dosen muda ketika pulang terbentur oleh fasilitas mungkin Bapak mungkin ada saran atau ada pendapat ada masukan untuk para dosen muda yang baru pulang dari luar negeri Pak dan bergabung di ITB seperti saya maksudnya mungkin Bapak punya saran untuk kami ya baik Pak Gigi kita sekarang Pak Gigi dan lain-lain mungkin masih jauh lebih junior dari saya tapi telah memilih profesi sebagai pesen kepeduliti dan sekali memilih dan ini akan dijalani hingga puluhan tahun ke depan jadi kita sudah memilih ini adalah jalur saya yang harus saya jalani dan saya sudah ada di dalamnya dan selama perjalanan karib kita tidak semua yang kita harapkan itu akan ada kita harus pahami itu ya dari set seperti saya kadang-kadang mungkin kita dapat dana penelitian mungkin ada berbetulan kita dapat terus dalam kondisi demikian apa kita lakukan memang kita harus mengasah kemampuan lain sesuai dengan kemampuan utama kita misalnya orang eksperimen yang sering dengan alat canggih tensen dan sebagainya mungkin sebuah saat akan terhambat dengan kondisi tidak ada dana alatnya rusak dan sebagainya dan itu kita berlangsung kita coba juga mengasah kemampuan lain yang bisa kita lakukan ketika kendala itu muncul saya dulu riset nanomateria alat canggih tapi saya juga berpikir khususnya saat S3 saya berpikir saya akan balik ke Indonesia dan tidak semua alat yang mudah saya pakai ini akan ada saya sudah berpikir sejak S3 maka kemampuan lain saya mulai bangun saya S3 bisa ini bisa ini karena Indonesia tidak seperti tempat saya sekarang sedih saya sudah rancang memang dari S3 ketika saya pulang alat canggih tidak ada karena riset nanom akan bermilai saat pulang yang tidak ada tapi riset harus tetap berjalan maka kemampuan lain misalnya membangun kemampuan basic sains kita dibangun itulah yang kita lakukan saat kondisi ideal itu tidak kita memiliki kalau saya baca juga pekerja-pekerja orang terkait dengan bagaimana orang membangun teori dari persoalan-persoalan sekitar pelajar oh gitu caranya lalu ketika saya pulang ketika ada alat kita tidak pakai alat ketika tidak ada alat kita tidak bisa riset dari sisi yang berbeda karena tadi tidak semua kompisi itu akan ideal selama kita bertari di institusi masing-masing mungkin bisa saja ada satu institusi tidak akan mungkin dapat alat sampai kita penuh yang berarti kita harus bergeser cara yang berbeda mungkin bisa kita tidak secanggih tidak akan masuk jurnal-jurnal top tapi setelah kita masuk ke jurnal yang mungkin di bawahnya tapi kita harus bangga saya bisa memasukkan ini dengan kondisi yang sangat minimal itu ada kebanggaan lain yang belum tentu orang-orang yang selama ini publikasi jurnal top itu bisa lakukan karena memang mereka lakukan karena danyanya besar alat ini kita mungkin jurnalnya itu tidak terlalu tapi dengan fasilitas kita bisa kalau mereka di bawah Indonesia orang-orang hebat di MIT barangkali sudah sampai ada masih apa-apa jadi bangga jadi kita harus bangga juga dengan penisi jadi jangan terlalu ninder kalau saya bisa dengan dana tanpa alat kok saya bisa kalian bisa tambah dengan alat dana tanpa alat tanpa alat tolong kalau kalian datang ke kita bisa saja jadi tadi membangun kemampuan lain agar kita bisa tetap berjalan walaupun kondisi kita tidak sepedia apa nah besi-besi sains itu perlu kita milih karena itu salah satu secara riset yang agak mudah agak sedih begitu kondisi tidak akan ideal dan itu akan terjadi baik sekali terima kasih banyak Pak Mikra sebelum kita mengakhiri acara hari ini kita akan foto bersama terlebih dahulu kepada para hadiri di persilahkan untuk menyalakan kamera ini ada sekitar 130 peserta jadi ada 6 halaman saya akan mengambil dari halaman pertama lebih dahulu 1 2 3 maaf boleh nyanyi sedikit saja ke Prof Mikra oh boleh Pak nanti mungkin saya ambil foto dulu setelah itu nanti silakan bertanya ya Pak oke halaman kedua nanti oke 1 2 3 oke halaman ketiga 1 2 3 halaman keempat 1 2 3 halaman kelima 1 2 3 halaman terakhir 1 1 2 2 3 oke terima kasih banyak tadi Mangga tadi ada yang mau bertanya ya bagaimana Pak ini selamat pagi Prof Mikra itu kan sering sekarang tuh seperti waktu pandemi itu banyak orang berpindah dari sektor real ekonomi ya ke sektor non real seperti saham falas forex nah kalau saya lihat banyak analis saham di dunia seperti di New York Stock Exchange analis saham nomor 1 nomor 2 terus teori back and show back and show itu kan orang-orang fisika semua nah waktu kemarin di ITB kan sudah dimulai dengan analisa ekonomi dengan banyak teori-teori fisika yang bisa diterapkan dalam bidang ekonomi nah juga yang saya ingin tanyakan itu kan ITB sudah mulai kenapa tidak diteruskan karena banyak kalau di luar negeri itu banyak orang yang berminat ekonomi jadi itu fisika ekonomi jadi kalau menurut saya mungkin prog mikra bisa menjadi pelopornya untuk meneruskan yang kemarin-kemarin sudah dirimpis oleh para mahasiswa menganalisa saham itu dengan teori-tori fisika seperti kan saya pernah nulis itu dengan analisa saham dengan how to predict utilize Maxwell Boltzmann statistic to analyze the Indonesian index and saham-sahamnya itu nah itu banyak yang bertanya kepada saya begitu kenapa kok ITB tidak mulai itu kan jurusan yang baru yang bagus ekonomi fisika atau ekonomi fisik makasih begitu Pak John itu penting sekarang kita salah satu aplikasinya fisika di dalam ekonomi itu bisa kita ini kita diskusikan ya Pak John menarik itu banyak orang berpindah saya juga baca itu sangat-sangat menarik dan segera dimulai pasti banyak yang daftar mungkin karena keterbatasan waktu juga kita harus mengakhiri kegiatan ini kami mengucapkan terima kasih banyak pada hadirin antusiasnya dalam kegiatan ini kemudian juga tidak lupa pada Prof. Mikra atas materinya yang luar biasa inspiratif sekali kalau saya bisa mengambil pesan itu tetap semangat untuk menjalankan penelitian baik ada atau tidak ada fasilitas jangan mudah menyerah seperti itu ya Pak oke baik sekali dengan ini maka saya menyatakan bahwa kegiatan ini sudah kegiatan ini saya tutup terima kasih banyak para hadirin juga kepada Prof. Mikra untuk materinya terima kasih banyak terima kasih Prof. Mikra Assalamualaikum ada yang kurang-kurang ya ya tetap sama terima kasih Pak Mikra ya sama-sama terima kasih Pak Yuli ya terima kasih Pak Mikra terima kasih banyak terima kasih terima kasih banyak Pak Yuli sangat inspiratif terima kasih Pak Rino ya terima kasih atas kali terima kasih terima kasih terima kasih